Apa hal yang dilakukan pria dengan rekor dunia Guinness terbanyak ketika ia kehabisan rekor untuk dipecahkan? Ia merebut kembali sebuah rekor lama yang hilang darinya. Itulah yang dilakukan Astrid Tafurman pada hari Selasa 26 Agustus lalu, seiring kelompoknya merakit karangan bunga terpanjang di New York. Kami butuh sekitar 7 jam untuk menempatkannya bersama. Kami memiliki sekitar 200 orang yang bekerja, mungkin dari 35 atau 40 negara yang berbeda, jadi 185 ribu bunga. Ini seluruhnya sekitar 7,24 sampai 7,40 kilometer dan mungkin dengan berat antara 1.678,2 kilogram dan 1.814,3 kilogram. Rekor yang sama pernah ia raih di tahun 2011 dengan karangan bunga sepanjang 3,21 kilometer. Namun dikalahkan oleh sebuah tim di India 4 bulan kemudian dengan panjang 5 kilometer. Saya penyelenggarannya, jadi saya mendapatkan penghargaannya. Ini akan menjadi rekor saya ke-207 dengan asumsi ini diterima. Kami harus mengirim seluruh dokumentasi, mendapatkan seluruh dokumentasi surveyor dan rekaman. Jadi, jika ini diterima, ini akan menjadi rekor ke-207. Ini sesungguhnya akan menjadi rekor ke-208 bagi pria 59 tahun asal Queens, New York itu. Yang juga tercatat sebagai rekor terbanyak yang dipegang pada saat yang sama oleh satu orang versi Guinness. Furman telah memecahkan rekor dunia Guinness sejak tahun 1979. Entry pertamanya dalam buku Guinness ia capai dengan menyelesaikan 27.000 jumping jacks. Sejak itu, ia telah memecahkan 562 rekor di seluruh tujuh benua, termasuk menyeimbangkan tongkat biliar di jari untuk jarak berkelanjutan terpanjang, berlomba dengan yak di Mongolia untuk menetapkan 1,61 kilometer rekor balap karung. Dan Agua Pogo bawah air selama 3 jam 40 menit di sungai Amazon di Peru. Buku rekor dunia Guinness dipublikasikan di lebih dari 100 negara dan hampir dalam 40 bahasa. Lebih dari 120 juta cetak terjual di seluruh dunia sejak publikasi pertamanya pada tahun 1955.